Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan wa marhaban bikum Ad-Darsul Awal At-Ta'aruf Pada video ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 7 Madasa Sanawiyah Kegiatan pertama Yang membahas tentang At-Tarqib Tata bahasa tentang kata ganti Kata tunjuk Kata tanya Dan Mubtada Khobar Mulai dari halaman 12 Sampai dengan halaman 16 At-Tarqib Tata bahasa Ungzur wa'aid wahfad Lihatlah, ulangilah, dan hafalkanlah Mari kita perhatikan Yang pertama tentang Isim domirmun fasil Kata ganti Kata ganti Yang terpisah Lilmudhakr Untuk laki-laki Ana Anta Huwa Ana azam Ana talibun Anta azam Anta talibun Anta talibun Ana hiliah Ana hiliah Ana talibun Ana talibun Anti hiliah Anti talibun Hia hiliah Hia talibun Yang kedua Isim isyarah Kata tunjuk Lilmudhakr Kita menggunakan Hada Ini Laki-laki Zalika Itu Untuk laki-laki Walil mu'annas Yang kedua Untuk perempuan Kita menggunakan Kata Hadihi Artinya ini Untuk mu'annas Perempuan Pilka Artinya itu Untuk perempuan Hada Dan hadihi Digunakan Untuk menunjukkan Jarak yang dekat Dan Zalika Dan Pilka Digunakan Untuk menunjukkan Jarak yang jauh Hada Dharika Dilmu Zakar Hadihi Dan tilka Dilmu Anna Contoh Hada Azam Hada Talibun Hada Sodiki Dharika Azam Dharika Talibun Dharika Sodiki Hadihi Hilyah Ini Hilyah Hadihi Talibah Ini Siswi Hadihi Sodikati Ini Temanku Tilka Hilyah Itu Hilyah Tilka Talibah Itu Seorang Siswi Tilka Sodikati Itu Temanku Untuk Perempuan Berikutnya Kata Tanya Yang Yang pertama Menggunakan Kata Ma Yang artinya Apa Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Yang tidak Berakal Sebagai contoh Dalam Percakapan Kita Kita Menggunakan Mahada Apa Ini Hada Kitabun Ini Buku Mahadihi Apa Ini Hadihi Mistorotum Ini Penggaris Kata Kata Tanya Yang kedua Hal Yang artinya Apakah Digunakan Untuk Menanyakan Jawaban Ya Atau Tidak Sebagai contoh Hal Hada Mirsamun Apakah Ini Pensil Naam Hada Mirsamun Ya Ini Pensil Atau La Hada Polamun Tidak Ini Pena Berikutnya Kata Tanya Man Yang artinya Siapa Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Yang Berakal Sebagai contoh Man Hada Siapa Ini Hada Mahmud Ini Mahmud Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Mahmudah Ini Mahmudah Berikutnya Kata Tanya Kaifah Yang artinya Bagaimana Digunakan Untuk Menanyakan Keadaan Sebagai contoh Kaifah Haluka Atau Kaifah Haluki Bagaimana Keadaanmu Atau Bagaimana Kabarmu Ana Bikhoir Alhamdulillah Saya Baik Alhamdulillah Berikutnya Kata Tanya Min Aina Yang artinya Dari Mana Digunakan Untuk Menanyakan Dari Mana Datangnya Suatu Benda Sebagai contoh Min Aina Anta Dari Mana Kamu Anamin Surabaya Saya Dari Surabaya Mari kita Perhatikan Keterangan Berikut ini Untuk Pertanyaan Siapa Namamu Kata Tanya Yang dipakai Adalah Mah Bukan Man Hal ini Disebabkan Yang ditanya Adalah Bukan Orangnya Melainkan Namanya Dan Nama Termasuk Benda Yang tidak Berakal Sehingga Bentuk Kalimatnya Adalah Mas Muka Bukan Man Is Muka Hal ini Akan Menjadi Lain Ketika Kita Memasuki Struktur Bahasa Indonesia Ketika Kita Berkenalan Dengan Seseorang Dan Ingin Menanyakan Namanya Maka Kata Tanya Yang Kita Gunakan Adalah Siapa Namamu Barangkari Kebiasaan Inilah Yang Menjadikan Kita Bertanya Tanya Mengapa Yang Dipakai Dalam Bahasa Bukan Man Is Muka Akan Tetapi Ma Is Muka Yang Keempat Tentang Konsep Mubetada Dan Khobar Apa itu Mubetada Dan Khobar Mubetada Adalah Kata Benda Atau Isim Yang Berada Di Awal Kalimat Dan Berkerudukan Sebagai Subjek Sedangkan Khobar Adalah Kata Yang Berada Setelah Mubetada Dan Berkerudukan Sebagai Predikat Jadi Konsepnya Adalah Mubetada Adalah Subjek Khobar Adalah Predikat Mari kita Perhatikan Contoh Berikut Ini Contoh Yang Pertama Hua Faruk Dia Faruk Hia Hiliyah Dia Hiliyah Anta Umar Kamu Umar Anti Rukhoyyah Kamu Rukhoyyah Ana Mahmud Saya Mahmud Perhatikan Konsepnya Khobar Dan Mubetada Harus Saling Menyesuaikan Dengan Perincian Sebagai Berikut Jika Mubetada Berbentuk Mudhakar Laki-laki Maka Khobar Harus Mudhakar Harus Laki-laki Juga Dan Yang Kedua Jika Mubetada Berbentuk Mu'anas Perempuan Maka Khobar Harus Mu'anas Juga Mari kita Perhatikan Telah Dan Analisis Contoh Berikut Ini Untuk Contoh Yang Salah Pada Kalimat Nomor Pertama Kalimatnya Hia Faruk Letak Kesalahannya Adalah Kata Hia Harusnya Hua Karena Faruk Adalah Nama Laki-laki Dan Kalimat Yang Benar Seharusnya Adalah Hua Faruk Dia Faruk Contoh Kalimat Kedua Hua Hiliyah Pada Kalimat Ini Tetak Kesalahannya Ada Pada Kata Hua Harusnya Hia Karena Hiliyah Adalah Nama Perempuan Sehingga Kalimat Yang Benarnya Adalah Hia Hiliyah Dia Hiliyah At-Tadrib At-Tadrib Awal Latihan Pertama Perintahnya Adalah Ikhtar Suhih Mimma Bain Al-Qausain Pilihlah Yang Benar Yang Ada Dalam Dua Kurung Yang Pertama Hua Nuktoh 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 Dia Adalah Titik 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 Tolibah Siswi Tolibun Siswa Faltimah Atau Sodiukoti Temanku Untuk Perempuan Maka Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Hua Tolibah Tolibun Dia Seorang Siswa Animro Asani Nomor Dua Hia Dia Perempuan Nuktoh 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 Tolibun Siswa Sodiuti Temanku Untuk Laki-laki Yusuf Atau Tolibah Siswi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Hia Tolibah Dia Seorang Siswi Berikutnya Animro Ashalisah Nomor Tiga Anta Kamu Laki-laki Mahmud Laylah Khadijah Atau Salwa Maka Pilihan Yang Paling Benar Adalah Anta Mahmud Berikutnya Nomor Empat Anti Kamu Perempuan Yunus Fariha Solih Musa Maka Pilihan Yang Paling Sesuai Dengan Kata Anti Adalah Anti Fariha Berikutnya Nomor Lima Ismi Namaku Nuktoh Nuktoh Anal Tolibah Saya Seorang Siswi Maka Yang Sesuai Dengan Anal Tolibah Adalah Nabilah Hashim Hisham Atau Taufik Yang Paling Benar Adalah Ismi Nabilah Anak Tolibah Berikutnya Hada 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 Ahmad Ini Ahmad Nuktoh Nuktoh Tolibun Siswa Anti Temu Perempuan Hia Dia Perempuan Hua Dia Laki-laki Hadihi Ini Untuk Maka Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Hada Ahmad Hua Tolibun Nomor Tujuh Hadihi Nuktoh Hadihi Tolibah Ini Siswi Hadihi Hada Anti Atau Anta Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Tolibah Ini Adalah Siswi Berikutnya Nomor Sembilan Hadihi Kholidah Ini Kholidah Nuktoh Nuktoh Tolibah Titik Titik Siswi Hua Hia Hada Atau Anta Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Hadihi Kholidah Ini Kholidah Hia Kholidah Dia Seorang Siswi Berikutnya Nomor Sepuluh Hadha Ini Titik 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 Hua Sodik Dia Temanku Marzuki Solihah Maimunah Najmah Solihah Maimunah Dan Najmah Adalah Untuk Wanas Maka Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Hadha Marzuki Hua Sodik Ini Adalah Marzuki Dia Temanku Atadri Basani Latihan Kedua Perintahnya Adalah Ayin Al-Ubtada Awil Khobar Minal Kalimat Allati Tahtaha Khotun Tentukan Mubtada Atau Khobar Dari Kata-kata Yang Digaris Bawahi Berikut Ini Sebagai Contoh Anti Aisyah Anti Kamu Perempuan Aisyah Aisyah Maka Yang digaris Bawahi Adalah Kata Anti Anti Posisinya Sebagai Mubtada Dan Aisyah Posisinya Sebagai Khobar Kata Yang Pertama Adalah Mubtada Dan Kata Yang Kedua Adalah Khobar Nomor Dua Hia Zahidah Bia Zahidah Yang digaris Bawahi Adalah Zahidah Maka Zahidah Posisinya Sebagai Khobar Nomor Tiga Hua Ubaid Bia Ubaid Maka Hua Mubtada Mubaid Khobar Berikutnya Nomor Empat Anta Muhammad Kamu Muhammad Anta Mubtada Muhammad Khobar Nomor Lima Hia Anisah Dia Anisah Hia Sebagai Mubtada Anisah Sebagai Khobar Nomor Nama Ana Rifqi Saya Rifqi Ana Sebagai Mubtada Dan Rifqi Sebagai Khobar Nomor Tujuh Antirukoyah Kamu Rokoyah Antiru Sebagai Mubtada Dan Rokoyah Sebagai Khobar Nomor Delapan Ana Yusuf Saya Yusuf Ana Sebagai Mubtada Dan Yusuf Sebagai Khobar Nomor Sembilan Hua Lutfi Dia Lutfi Hua Mubtada Lutfi Khobar Nomor Sepuluh Anta Naufal Kamu Naufal Anta Sebagai Mubtada Dan Naufal Sebagai Khobar Berikutnya Atadrib Atalis Latihan Ketiga Perintahnya Ikhtar Asuhal Ajwibah Pilihlah Jawaban Yang Paling Benar An-Nimroh Al-Ula Nomor Satu Mahada Apa Ini Mah Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Yang Tidak Berakal Hadha Ini Titik 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 Kolamun Pena Naufal Hasan Omar Naufal Hasan Omar Adalah Nama Orang Dia Akhir Berakal Maka Pilihan Yang Paling Tepat Adalah Hada Kolamun Nomor Dua Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Titik 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 Ini Adalah Titik 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 Nafizah Jendela Sa'ah Jam Surah Gambar Dan Dal Hasanah Maka Pilihan Yang Paling Tepat Adalah Man Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Hasanah Ini Adalah Hasanah Nomor Tiga Man Hua Ya Usman Siapa Dia Hua Untuk Laki-laki Wahai Usman Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Hua Amin Dia Adalah Amin Berikutnya Nomor 4 Min Aina Anta Ya Musyaffa Dari mana Kamu Wahai Musyaffa Ana Saya Titik 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 Min Jakarta Dari Jakarta Ba Tilmidun Jadidun Tilmid Murid Jadidun Baru Jim Tauce Adhabu Ila Malang Saya Pergi Kemalang Dandal Bikhairin Alhamdulillah Saya Baik-baik Saja Alhamdulillah Min Aina Anta Ya Musyaffa Ana Min Jakarta Berikutnya Nomor 5 Hal Anta Talibun Apakah Kamu Seorang Siswa Pertanyaan Hal Jawabannya Naam Atau La Ya Atau Tidak Di bawah Ada Ba Dan Jim Yang Menggunakan Naam Alif Ana Tolibun Saya Siswa Ba Naam Ana Muazzafun Ya Saya Seorang Pegawai Jim Naam Ana Tolibun Ya Saya Seorang Siswa Dandal Ismi Ali Nama Saya Ali Maka Pilihan Yang Pilihan Tepat Halantatolibun Naam Ana Tolibun Atadrib Ar-Rabi Latihan Berikutnya Latihan Keempat Perintahnya Adalah Salinlah Mari Kita Praktekan Menyalin Kata Berikut ini Dalam Buku Catatan Atau Latihan Kita Masing-Masing Yang Pertama Hua Dia Hia Dia Untuk Perempuan Antah Kamu Muzzakar Anti Kamu Dilmu Anas Ana Saya Ada Dilmu Zakar Hadihi Dilmu Anas Zalikah Itu Untuk Muzzakar Dan Tilkah Itu Untuk Mu'annas Nomor Dua Tolibun Siswa Tolibatun Siswi Sodiki Temanku Dilmu Mu'annas Nomor Tiga Man Antah Siapa Kamu Muzzakar Man Anti Siapa Kamu Mu'annas Man Hua Waman Hia Siapa Dia Man Hada Waman Hadihi Siapa Ini Dilmu Zakar Dan Dilmu Anas Nomor Empat Min Aina Antah Dari Mana Kamu Hal Antah Min Malang Apakah Kamu Dari Malang Nomor Lima Ana Tolibun Saya Siswa Wah Tolibun Dan Dia Siswa Wah Tolibah Dan Dia Siswi Nomor Enam Hada Sodiki Ini Temanku Dilmu Zakat Wah Hadihi Sodikoti Dan Ini Temanku Untuk Mu'annas At-Tadrib Al-Khomis Latihan Kelima Perintahnya Adalah Roti Bil Kalimat Al-Atiah Ibetidaan Min Kalimah Allati Tahtaha Khattun Susunlah Kata-kata Berikut Dimulai Dari Kata Yang Negeri Sebawahi An-Nimro Al-Ula Nomor Satu Latifah Man Siapa Hadihi Ini Hia Dia Hadihi Ini Sodikoti Temanku Tolibah Siswi Dan Hia Kita mulai Dari kata Man Siapa Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Tolibah Ini Siswi Hia Latifah Dia Latifah Hia Sodikoti An-Nimro As-Niah Nomor Dua Ismi Nama Saya Ana Saya Tolibun Siswa Dan Syafir Kita mulai Menyusun Dari kata Ana Saya Ana Tolibun Ismi Syafiq Saya Siswa Nama saya Syafiq Nomor tiga Ya Wahai Sodikki Temanku Mahmud Anta Kamu Wa Dan Anta Kamu Fauzan Dan Ya Wahai Kita mulai Dari kata Anta Antasodikia Mahmud Kamu Temanku Wahai Mahmud Wa Antasodikia Fauzan Dan Kamu Temanku Wahai Fauzan Berikutnya Nomor 4 Siswa Wahai Dia Hada Ini Merzuki Man Siapa Tolibun Siswa Hua Kia Sodikki temanku dan hadha ini kita mulai menyusun dari kata man siapa man hadha hadha kolibun huwa marzuki huwa sodiqi siapa ini man hadha hadha kolibun ini siswa huwa marzuki dia adalah marzuki huwa sodiqi dia temanku berikutnya nomor 5 rovidah anti kamu untuk perempuan ya wahai waanti dan kamu perempuan sodiqoti temanku dilmuannas ya wahai sodiqoti temanku dilmuannas dan konita kita mulai menyusunnya dari kata anti anti sodiqoti ya rovidah kuanti sodiqoti ya konita anti sodiqoti kamu temanku wahai rovidah kuanti sodiqoti ya konita dan kamu adalah temanku wahai konita atadrib asaris latihan keenam terjemahkan kalimat-kalimat berikut kedalam bahasa arab an nimrah al-ulah nomor 1 masmuka ia akhi ismi nabil an nimrah asani ya nomor 2 hal 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 Hathihi uhti Ismuha Rafida Haya mudarrisah Fil madrasah An-Nimrah al-Rabiyah Nomor 4 Umar Talibun Fi hadihil madrasah Hua sadiqi An-Nimrah al-Khamisah Nomor 5 Ya Luqman Tilka Ummi Haya mudira tul madrasah Shukran kathiran ala husni ihtimamikum Ila liqa Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.